Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat menggelar rapat paripurna ketiga dalam berangga penyampaian tanggapan bupati atas pemandangan umum anggota DPRD dan penatapan panitia khusus DPRD terhadap peran perda tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2023-2043. Rapat dibuka dan dimimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanja Barat Abdullah. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu Pagi DPRD Tanja Barat menggelar rapat paripurna. Rapat paripurna ketiga ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat Abdullah. Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat menggelar rapat paripurna ketiga dalam berangga penyampaian tanggapan bupati atas pemandangan umum anggota DPRD dan penatapan panitia khusus DPRD terhadap peran perda tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2023-2043. Ia juga mengatakan atas nama pimpinan DPRD Tanjung Jambung Barat sebagaimana pada paripurna kedua telah menyampaikan pandangan umum setiap fraksi. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka pihaknya akan mendengarkan penyampaian dari bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Tanja Barat Hairan. Satu, tanggapan bupati atas pemandangan umum anggota DPRD terhadap pembahasan perancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2023-2043. Dua, penetapan pemandangan khusus DPRD terhadap pembahasan perancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat usai rapat paripurna mengatakan, terkait pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat pada paripurna ke-2, Hairan menyampaikan apresiasi atas penyampaian pandangan umum tentang RTRW tanja para tahun 2023-2043. Dalam penyusunan RTRW harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu pemerintah daerah bersama DPRD sepakat terhadap perancangan peraturan daerah tentang tata ruang RTRW Tanjung Jambung Barat. Bahwa hari ini, Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat membacakan tanggapan pemerintah bahwa sebetulnya terkait kemasalahan RTRW ini, sudah ada sanggahan dari Gubernur dengan nomor surah sanggahan dari Pemerintah Jambung Barat. Nomor surah sanggahan 1146 DPRD 3-94-2023 tentang klarifikasi rangka-rata Jambung Barat. Nah, kemudian kami menikaskan juga bahwa hari ini banyak berkembang isu-isu yang liar. Nah, ini perlu diluluskan bahwa yang menjadi topik permasalahan antara tanjung Jambung Barat dengan tanjung Jambung Barat hanya 2,4 km. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta pelaksanaan tugas untuk membacakan surat pembentukan panitia khusus dalam pembentukan alat kelengkapan Dewan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang RTRW Tanjung Jambung Barat tahun 2023-2043. Untuk diketahui dari hasil kesepakatan bersama anggota DPRD, maka anggota DPRD Deddy Hadi terpilih untuk menjadi Ketua Pansus Alat Kelengkapan Dewan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang RTRW Tanjung Jambung Barat tahun 2023-2043. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.